OPPO telah resmi meluncurkan 2 smartphone baru di Indonesia yang disebut OPPO A9 2020 dan OPPO A5 2020 OPPO A9 2020 dan OPPO A5 2020 sangat susah untuk dibedakan satu sama lainnya tampilan keduanya sangat serupa dari jumlah kamera hingga ukurannya pun yang sama kelihatannya jika OPPO A9 2020 dan OPPO A5 2020 memakai desain yang sama secara tampilan luarnya hanya saja ada beberapa hal yang membedakan 2 smartphone OPPO tersebut sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru lainnya kedua smartphone tersebut punya chipset Qualcomm Snapdragon 665 yang dibuat dengan fabrikasi 11nm berisi CPU Octa-Core 2x2GHz Cryo 260 Gold ditambah 4x1,8GHz Cryo 260 Silver dan GPU Andreno 610 bedanya berada pada sisi memori OPPO A9 2020 mengusung RAM 8GB dengan memori internal 128GB sedangkan OPPO A5 2020 mengusung RAM 4GB dan memori internal 128GB keduanya dilengkapi 4 kamera utama namun berbeda resolusi yang diusungnya OPPO A5 2020 memakai 4 kamera utama dengan konfigurasi 12MP fitur bukaan 1,8 ditambah 8MP fitur bukaan 2,25 UltraWave ditambah 2MP fitur bukaan 2,4 ditambah 2MP fitur bukaan 2,4 Depth Sensor sedangkan OPPO A9 2020 memakai 4 kamera utama dengan konfigurasi 48MP fitur bukaan 1,8 ditambah 8MP fitur bukaan 2,25 UltraWave ditambah 2MP 2,4 ditambah 2MP fitur bukaan 2,4 sebagai Depth Sensor kamera selfie-nya OPPO A9 2020 memakai 16MP fitur bukaan 2,0 sedangkan OPPO A5 2020 hanya memakai 8MP fitur bukaan 2,0 untuk layarnya, keduanya berimbang dengan layar IPS 6,5 inci beresolusi HD Plus layar ini juga terpotong poni mungil di sisi atasnya dengan screen tube body rasio 82,5% untuk baterainya, keduanya sama-sama memakai baterai berkapasitas 5000 mAh untuk harga, keduanya hadir dengan sangat menarik OPPO A5 2020 RAM 4GB ditambah 128GB dihargai 2,9 jutaan sedangkan OPPO A9 2020 dihargai 3,9 jutaan secara performa, dapur pacu akan sama namun bagi yang menjalankan banyak aplikasi dengan RAM 8GB di OPPO A9 2020 akan lebih berguna secara kamera, OPPO A9 2020 dengan kamera utama 48MP dan kamera selfie 16MP jelas menghasilkan foto dengan resolusi yang lebih tinggi namun yang lebih menentukan harga keduanya tersebut selisih sekitar 1 jutaan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!